Hai setek aja tunas kecilnya biar menjadi bunga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang jumpa lagi dengan channel saya channelnya tentang Kapulaga kali ini saya lagi di kebun Kapulaga lokal putih sebetulan lagi berbunga dan berbuah tapi ini oh agak kurang dikarenakan ini selalu muncul tunas makanya sekarang ini saya akan mengurangi tunas-tunas yang baru muncul tunas baru yang baru muncul saya akan praktekan agar tumbuhan rumpun Kapulaga ini fokus kepada bunga dan buah makanya harus mengurangi tunas-tunas yang baru muncul kayak ini saya contohkan mungkin resep ini bagus dan saya juga tahu dari teman saya yang sukses dalam gambar ini ini tunas yang akan saya potong ini rumpun Kapulaganya bunganya agak berkurang makanya ini tunasnya tunasnya dipotong aja dua tunas-tunas yang baru tumbuh potong aja biar rumpun ini terfokus sama bunga dan buah yang ini potong aja sama yang ini juga karena ini bunga mengurangi bunga sekarang ini ini kan fase vegetatif generatif makanya fase pembukaan dan pembuahan makanya saya lakukan setek seperti ini tunas-tunas yang baru tumbuh itu dibuang aja biar si rumpun tetap ke fase generatif ya seperti ini hasilnya ini ini saya satu rumpun aja yang sebelah sebelah sananya belum ini udah lima tunas lima tunas saya buang aja ini agar ini fokus pada bunga dan buah sebelah sini sama buah sudah ada sebelah sana ya ini resep dari saya untuk memperbanyak bunga dan buah diantaranya ya tunas yang baru tumbuh ini dibuang aja karena karakter Kapulaga lokal putih itu tunasnya cepat tumbuhnya dan itu juga tergantung tangannya aja ini sama buang aja ini buang aja tunas kecil biar fokus sama bunga ya segitu saja mungkin ini bermanfaat karena saya juga melakukan ini tahu dari teman saya yang udah lumayan dia menggeluti mengenai Kapulaga dan alhasil sukses bunga dan buah bermunculan dan ini mirip sekali dengan cara penjarangan tetapi ini lebih ketunas yang baru tumbuh kayak ini ya terima kasih sudah menonton konten saya jangan lupa like dan subrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh